Pemirsa pimpinan wilayah Ipkoh Provinsi Kalimantan Selatan menggelar MTK Suara Emas ke-6 untuk tingkat Kalsel tahun 2022 di Banjarmasin. Sebanyak 150 orang peserta dari 13 kabupaten kota sekalsel memeriahkan MTK Suara Emas dengan menunjukkan penampilan terbaik mereka. MTK Suara Emas ke-6 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dibuka setapahli bidang pemerintahan hukum dan politik sulkan. Pada 23 Desember 2022 di Banjarmasin dalam memuka MTK Suara Emas sulkan didampingi kepalakan wil kemana Kalsel Muhammad Tamerin. Kompetisi kali ini diikuti 150 peserta perwakilan Ipkoh dari 13 kabupaten kota sekalimantan selatan yang menunjukkan penampilan terbaik mereka. Melakil Gubernur Kalsel sulkan menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan MTK Suara Emas ke-6 Ipkoh Kalsel tahun 2022. Saya menyambut baik dan mengapresiasi atas terselenggaranya suara emas ke-6 tahun 2020 ini. Karena ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama untuk terus membumikan Al-Quran serta upaya nyata kita untuk terus melahirkan kori-kori'ah dan hafiz-hafizah terbaik di Banuwa tercinta kita ini. Wakil Ketua Panitia Pelaksana Ahmad Syahrani menjelaskan MTK Suara Emas Ipkoh ke-6 sebagai sarana pembinaan kori-kori'ah dan hafiz-hafizah guna membumikan masyarakat yang Qur'ani. Ada pun tujuan kegiatan Musabah Qaf, Tilawati Al-Quran, Suara Emas yang ke-6 Ipkoh, yang pertama sebagai sarana pembinaan kori-kori'ah dan hafiz-hafizah di Kalimantan Selatan. Yang kedua, sebagai sarana pembangunan masyarakat Qur'ani di Banuwa. Yang ketiga, sebagai wadah selatuh rahmi para pecinta Al-Quran. Kemeriahan pembukaan MTK Suara Emas ke-6 Ipkoh tingkat Provinsi Kalimantan Selatan turut dimeriahkan penampilan tari rudat dari Santri Masjid Alalak Banjarmasin dan disaksikan ratusan masyarakat Alalak yang antusias dalam malam pembukaan MTK tersebut. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.